Intro Welcome back to Carvaganza and let's talk about cars Oke geng pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin soal mobilitas di kota-kota besar di Indonesia nih geng Soalnya kan belakangan ini udah mulai normal nih ya kan Jadi mulai macet nih di beberapa kota ya kan Nah untuk menjawab itu kita tuh pengen tau sebenernya bagi masyarakat khususnya pengguna mobil itu Seperti apa sih yang dia pengen gitu mobil seperti apa sih yang mereka pengen Nah ini gue sudah mau wawancara beberapa orang atau karyawan yang biasa menggunakan mobil sehari-hari Gue menanyakan ke mereka apa sih mobil yang mudah bagi mereka Dan ini ada beberapa jawaban dari mereka dan ini hasilnya Oke langsung aja ya Ya Mobil yang ukurannya compact jadi enak buat nyelep-nyelep dan gampang kalo masuk gang Buat gue sih yang penting compact sama enak buat di jalan-jalan kecil gitu Menurut saya sih mobilnya bentuknya compact dan mudah dibawa di jalanan Kalo gue sih ya yang dimensinya compact jadi itu kayak mudah dipake bermanuver di jalan-jalan yang sempit gitu Mobil yang mudah menurut gue itu yang compact dan mudah manuver di jalan Bentuk yang compact dan mudah bermanuver di jalan Nah itu karena si Wooling RV ini wheelbase nya cuma 2010mm dan dibekali roda berukuran 12 inci Nah selain itu Wooling RV ini juga punya desain yang cukup modern nih Apa tuh? Salah satunya ialah LED positioning light yang ada di bagian depannya Dan juga Illuminious Wooling logo yang berada di tengah Terus juga si Wooling RV ini juga dibekali dengan front LED dan juga rear lamp combination Dan meskipun Wooling RV ini punya dimensi yang compact tapi dia punya aerocraft cabin window Jadi penumpang di baris belakang masih bisa melihat ke luar jendela dan juga memberikan nuansa yang lebih lega Dan juga masih ada LED turning signal on side mirror Jadi cukup lengkap untuk sebuah Wooling RV dengan desain yang compact modern dan juga punya fitur yang Dan tadi mudah bermanuver saat berada di tengah kemacetan ataupun di jalanan ibu kota Oke kita ke jawaban selanjutnya Menurut gue mobil yang mudah itu bisa dikontrol lewat smartphone Menurut aku mobil yang bisa dikontrol via smartphone Gue pengen punya mobil yang bisa dikontrol lewat handphone Mengoperasikan mobil lewat smartphone Jawabannya semua ada di Wooling RV Dia sudah dibenamkan fitur yang bernama internet of vehicle atau EOV Bener banget geng, apalagi ini gue udah ada aplikasinya nih di smartphone ini Dan sekarang kita coba aja langsung Nah kita coba dong Fitur apa aja yang bisa kita operasiin dari sini Ini salah satunya adalah membuka kunci dari smartphone Kita coba ya Nah ini udah bisa masuk nih Tapi selain membuka kita juga bisa mengunci dari luar Kita kunci Nah ini udah bisa nih Nah selain membuka dan mengunci kita juga bisa mengaktifkan daya dari Wooling RV Hanya dari smartphone Oke coba Kita coba ya langsung ya Nah ini udah nyala Udah nyala nih Udah nyala tapi kita Karena ini adalah mobil listrik jadi sangat senyap gitu Tidak ada suaranya Terakhir Apalagi dong Sebelum kita jalan Tentu saja kita pengen kabin yang nyaman dan dingin Betul Kita bisa nyalain AC dari luar sini Coba Kita coba nyalain ya Nah kayaknya ini udah nih Udah nih Sekarang kita coba ya ke dalam yuk Oke kita coba masuk Oke Oke Pake seatbelt Aman Bahaya dua dong Ini kabinnya udah dingin Udah dingin Tinggal jalan doang kita geng Tapi sebelum kita jalan Gue mau kasih tau ada fitur lain Yang gak kalah menarik Jadi fitur membacakan pesan whatsapp yang masuk Jadi kita gak usah repot-repot lagi nih Buka-buka smartphone kita saat ngendarin si Wooling RV Dan juga kalo pesan masuk itu bisa kita balas lewat perintah suara juga geng Wah keren Gue patut coba Coba dong Coba ya Lagi dimana Lagi dimana Kirim Anda menerima pesan whatsapp baru Degeng mengatakan lagi dimana Balas Apa yang mau anda kritik Lagi disamping nih Oke Lagi disamping nih Kirim sekarang Ya Masuk kan Masuk kan Jadi tetep aman kan geng Kita Jadi fokus berkendara Lebih enak ya Bener banget Oke Kalo menurut gue sih mobil yang gampang digunakan Kalo menurut gue sih ya yang gampang di operasiin aja sih Mudah dipakainya Yalah Wooling RV ini udah di bakal dengan keyless entry Jadi selama kunci ini ada di kantong kita Kita udah gampang banget keluar masuk cabin Wooling RV Nih Disini berarti udah ada buat membuka, mengunci sama membuka bagasi Bener banget Bentuknya juga unik dong Modern Modern Ini keren banget nih Bener banget Itu cari apaan? Tombol start stopnya mah Gak ada Wooling RV ini udah di bakal dengan smart start system Jadi lo cuma injek pedal brake Mesin nyala Dan ada tulisan ready Kita langsung jalan Oh gitu Lebih mudah dong Iya iyalah pastinya Tapi selain itu dong Ini yang bikin gue tercengang Ini inovasinya keren banget Bener banget nih Ini buat Gear selector Gear selector nya tuh berbentuk bulat Unik Dan desain juga keren Desainnya keren Ada buat parking Reverse Neutral sama drive Gampang banget Mengoperasikan nya tinggal diputer-puter aja Oke Oke Menurut gue sih Mobil yang punya cabin lega Dan gue gak merasa kesempitan di dalam Menurut saya Mobil itu harus lega Dimensi compact dan lega Hmm gue setuju banget nih Wooling RV ini punya dimensi yang compact Tapi dalamnya lega nih Cabinnya nih Bener banget nih Contohnya kita nih yang ada di posisi depan ya Iya Kita dapet ruang kaki yang cukup lega Dan juga ruang kepala yang luas geng Nah gue di posisi pengemudi nih Ini enak banget nih dong Hmm Posisi setir Visibilitas tuh enak banget Posisi kaki Sama kayak lu Headroom nya juga masih lega Bener banget Ini bahkan ini masih bisa digeser ya Maju mundur ya Dan jangan lupa Kita masih bisa nampung 2 orang dewasa di belakang Oh iya Dengan ukuran 170 cm juga geng Masih cukup ya Masih cukup Masih dapet ruang kaki yang lega Dan juga ruang kepala yang lega Oke Mantep lah pokoknya Dan ini dong yang paling penting nih Nuansa bagian di interior Di depan khususnya Bener bener Ini enak banget Ini terdapat beberapa interior yang Bahannya soft touch Ini enak banget Terus ada ornamen warna putih Bener banget Memberikan kesan mewah Dan juga seluruh joknya sudah pake sintetik leather geng Jadi nyaman banget nih Nah itu gak cuman itu dong Apalagi itu Nih bagian setir atau kemudi Lingkar kemudinya nih Sudah dilapisi sama leather Leather kulit ya Jadi saat kita menggenggam Ini enak banget Nyaman banget ya pastinya Nyaman banget Gak ada tuh istilahnya licin Bener bener banget Ini enak banget Dan utamanya di bagian depan tuh Ini dong Full color plaster meter Plaster meter Bener banget Ini kita bisa melihat semua kondisi Mengenai si mobil Hanya dalam satu Apa ini istilahnya Satu kotak ini ya Ya bener Satu layanan ya Dengan tampilan yang digital Ini dibagi dua Ini buat kondisi motor Yang ini Sebelah sisi kirinya tuh touch screen Touch screen Untuk layanan hiburan ya geng Top Ini jadi bisa Ada hiburan Sebagai pengemudian Bener banget Oke lah Tapi by the way Ngapain kita pake seatbelt ya Ini kan mobilnya gak jalan Dah kita lepas lah Gini gue udah selesai juga ya Eh masih ada yang mulau Apaan lagi Ada banyak Apaan lagi Apaan lagi Kalau menurut gue sih Mobil yang fiturnya gampang gue pake Intinya gue butuh mobil yang fiturnya oke Dan mudah buat dioperasikan Kalau menurut gue Gak susah operasiin fitur yang ada di mobil Oh iya iyalah Wooling REV ini udah ada fitur yang namanya Wooling Indonesian Command Jadi semua fitur yang ada di dalam mobil ini Bisa kita operasikan pake perintah suara Dan utamanya nih dok Bisa pake bahasa Indonesia Bener banget Jadi gampang banget tuh ya Ngoperasinya Nah fitur itu bisa mengoperasikan semuanya Mulai dari menutup jendela Menyalakan AC Sampai memutar musik geng Kita coba aja ya Coba 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 Halo Wooling Halo Saya kepanasan Oke Menurunkan suhu 1 level Langsung Lu mau coba Pernanya cuma bilang kepanasan Bener Coba dong coba Halo Wooling Halo Putar radio Oke Menyalakan radio Wih Nyala Ini radio nyala Udah nyala ini Wih Nah yang paling menarik lagi Kita bisa ngoperasikan Menutup jendela Coba ya Coba Halo Wooling Halo Menutup seluruh jendela Oke Wih Hebat Mantap 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 Jadi asik banget nih Fitur Wooling Indonesian Command Semuanya bisa kita perintah pake suara Nah udah kayak gitulah pokoknya di dalam kabin sih Wooling RV Ya Cabut keluarnya Coba kita dari luar Paling enak Ya gak mikirin BBM lah intinya Kalau menurut gue gak pusing mikirin biaya BBM Gak mikirin biaya BBM Nah ini nih geng Jawabannya Wooling RV ini udah pake yang namanya Home Charging System Jadi kita tinggal buka Di depan ini Terus Sholokin chargingnya Oke Kita bisa nyolokin Dimana aja Termasuk di rumah sendiri Gitu Dan untuk baterainya ini Menggunakan dari Lithium Veroposphate Dengan IP67 rating Jadi tahan terhadap air Dan juga Baterainya ini Memiliki kapasitas sekitar 26,7 kWh Dan Karena ini merupakan varian teratas Ya Jadi Dia memiliki jarak tempuh hingga 300 km Dengan sekali pengisian daya Dan untuk Pengecasannya sendiri Memakan waktu hingga 4 jam Dengan metode Charging Pile Sudah tersedia di dealer Resmi Wooling Sama di beberapa rumah Yang sudah Dipasangi Bener banget Terus juga Wooling RV ini Sudah dibekali dengan Drive motor Yang Ditempatkan di roda belakang Atau Rear Wheel Drive Dengan daya mencapai 30 kW Dan untuk Transmisinya nih dok Menggunakan Single Ready Screen Drive Jadi enak banget Buat digendarain Buat keliling-keliling Jakarta Pasti Dan pastinya Wooling RV ini Akan lebih ringkas lagi Karena dia tidak lagi Mengisi BBM Cuma colok aja Dimana aja Budi lebih iri Bener banget Yang ideal itu Yang harga dan Biaya servicenya terjangkau Menurut gue Mobil yang Terjangkau Harganya Sama biaya servicenya Ya Yang pas di kantong gue lah Kalau gue sih Dari sisi harga Dan Harga mobil ya Dan biaya servicenya Terjangkau Harga dan biaya servicenya Yang terjangkau Kalau gue bisa jelasin dong Untuk Estimasi biaya perawatan Hingga 100 ribu km Wooling RV ini Kalau di total Hanya mengeluarkan biaya 3,9 juta Gak sampai 4 juta Jadi kalau Bisa dibagi per bulannya Itu sekitar 60 ribu Cukup terjangkau ya Terjangkau banget Dan Ngomongin soal harga nih geng Wooling Motor Indonesia Membandrol Wooling RV ini Dengan 2 varian Varian yang pertama Yang ini dengan bandrol 243 jutaan Dan Yang varian tertinggi Atau long range Dibanderol dengan harga 299.500.000 Jadi dengan harga yang Cukup terjangkau juga Untuk sebuah Mobil listrik Dan Dimensi yang compact Punya kabin yang luas Itu sangat-sangat dibutuhkan oleh Konsumen Atau masyarakat Di ibu kota Dan bahkan kota-kota besar lainnya Bener banget Apalagi didukung Dengan fitur-fitur yang lengkap Nah setelah kita ulas nih Wooling RV ini memang Ternyata memiliki paket lengkap Sebagai Kendaraan Kaum urban Di kota besar di Indonesia Mulai dari Dimensinya yang compact Terus juga desain yang modern Dan dukungan fitur yang lengkap geng Fitur-fitur canggih Bener Tidak lupa juga kabin yang luas Bener banget Tapi intinya nih dok Si Wooling RV ini Memiliki berbagai kemudahan Itu sih Bener banget geng Dan Ini dia yang ditawarkan oleh Wooling RV Oke terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis Sampai ketemu di video-video berikutnya Carvaganza Let's talk about cars Sub indo by broth3rmax Bod Fedomi Terima kasih.